Intro Berbulan-bulan menjadi sorotan masa, pelaku pembunuhan di padepokan Dimas Kanjeng Tad Pribadi di Probolinggo, Jawa Timur, difonis 18 tahun penjara yang memicu kemarahan masa. Dimas Kanjeng merupakan sosok kontroversial, lantaran oleh sebagian pengikutnya dipercaya mampu mendatangkan uang dalam sekejap. Namun oleh sebagian lain dianggap penipu kelas berat. Laporan tersebut menutup jumpa kita di Turnback Crime hari ini. Kami akan kembali pekan depan setiap Sabtu dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Parat, tentunya hanya di RTV. Saya Kenya Gusneni, salam Turnback Crime, menupas kejahatan. Kenapa ini keputusan namanya? Membunuh dua orang yang membuat dia kaya kayak sekarang. Siapa tahap dulunya? Rumah topeng. Wanita bernama Rasemjan ini mengamuk usai pembacaan fonis dalam sidang perkara pembunuhan Abdul Ghani di pengadilan Negeri Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Perdakwa Dimas Kanjeng taat pribadi difonis hukuman 18 tahun penjara. Ia dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan Abdul Ghani yang merupakan bekas ketua umum pada epokannya. Rasemjan menilai fonis hakim tak sesuai mengingat tak hanya membunuh Abdul Ghani, Dimas Kanjeng juga membunuh Ismail Hidayah. Fonis hakim jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum di sidang sebelumnya, yakni hukuman penjara seumur hidup. Atas dasar ini, JPU berencana untuk mengajukan banding. Seumur hidup. Jadi kalau saya tidak akan bisa menilai tentang bagaimana putusan hakim, namun di dalam kewenangan kita, terdakwa banding, saya mengajukan banding. Usai sidang, Dimas Kanjeng tak pribadi langsung dibawa kembali ke Rutan Medaeng untuk menghindari amuk keluarga korban yang lebih hebat lagi, sekaligus memecah konsentrasi masa di pengadilan negeri keraksaan yang didominasi oleh pengikut pada epokannya. Kasus penggandaan uang berawal dari kematian dua santri pada epokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekonstruksi awal Oktober 2016, Ismail dibunuh pada Februari 2015, sedangkan Abdul Ghani dibunuh April 2016 dan jasadnya dibuang ke Jawa Tengah. Kedua korban merupakan orang kepercayaan taat pribadi. Kedua korban dibunuh lantaran akan membongkar praktek penipuan penggandaan uang di padepokan taat pribadi. Kasus ini tak hanya mengguncang Jawa Timur karena para korban berasal dari berbagai kalangan di pelosok negeri. Uang yang dikumpulkan taat pribadi mencapai ratusan miliar rupiah. Peragaan taat pribadi menggandakan uang sempat menjadi viral, sekaligus mengundang kecaman. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Legowo, Turnback Crime, RTV. Terima kasih. Terima kasih.